Bukan pendidikan politik, bukan politik kekuasaan. Nah itulah, kalau ada orang-orang yang sebetulnya sudah senior, sebaiknya lebih bijak untuk tidak menggunakan, melanggar ketentuan-ketentuan tentang penggunaan ruang-ruang publik untuk tujuan-tujuan politik. Kita puci yang ditafsirkan sekenanya sendiri. Misalnya ada Partai Allah, Partai Setan misalnya. Itu kan nggak jelas, Partai Allah itu yang mana. Partai Setan itu yang mana. Nah ini yang seperti ini akan merusak dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Jadi janganlah digunakan forum-forum pengajian, forum-forum pertemuan publik yang sebenarnya tujuannya baik, kemudian mengecah belah umat dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih.